Intro Halo teman-teman dan adek-adek semuanya Ketemu lagi bersama Cupupedia Video kali ini adalah video bagian kedua Yaitu akan bahas tentang rumus luas dan keliling Lingkaran dan juring Oke langsung aja Pada video kali ini kita tidak bahas pembuktiannya Ataupun bagaimana sih rumus itu didapat Tapi video kali ini kita hanya membahas tentang Apa sih rumus-rumusnya Itu aja ya Kalau misalkan ada yang mau bahas silahkan Request di komentar Di video kami nanti akan kami bahas Oke yuk sebelum kita masuk rumus luas dan keliling lingkaran Nanti kita akan menemui sebuah simbol Ini Greek Yunani kuno ya Ini disebut dengan Pi Pi pada lingkaran Sebelum itu yuk kita kenal dulu Pi itu apa sih Sebenarnya nilai Pi itu adalah 3,141592653559 Terus kalau 22 per 7 itu nilainya 3,14285714286 Ini 3,140 Ini 3,141 Tapi 22 per 7 itu 3,142 Jadi Pi itu antara 3,14 dengan 22 per 7 Gitu ya Tapi pada lingkaran ini pendekatan nilai Pi adalah 22 per 7 dan 3,14 Tergantung soal Biasanya kalau nggak disebutkan Kita akan otomatis Bahwa Pi sama dengan 22 per 7 itu Kita pakai ketika kelipatan 7 ya Terus kalau 3,14 Ketika jari-jarinya bukan kelipatan 7 Oke udah ngerti ya tentang Pi Yuk kita lanjut Luas dan keliling lingkaran Ya ini ada gambar sebuah lingkaran Dimana pusatnya O Ada sebuah titik A Berjari-jari R Maka luas lingkaran itu Itu warna kuning berarti ini luas lingkaran itu segini Ya Dirumuskan oleh L L itu luas Singkatan dari L Simbol luas itu L Sama dengan Pi R Kuarat Jadi Pi dikali R yang dikuaratkan Gitu ya Terus kalau keliling lingkaran Keliling lingkaran itu yang mana? Yang warna merah? Oke kita lihat yang ini Tuh ya Oke ini Ini keliling lingkaran Kita simbolkan dengan huruf K K itu sama dengan 2 Pi R Atau nanti kita lihat ini Ada hubungan turunan ya Ini turunan dari Pi R Kuarat adalah 2 Pi R Kemudian Kalau ada luas juring A, O, B Ini gambarnya A, O, B Berarti luas ini Sebagian dari lingkaran ya Oke misalkan Dia punya sudut disini A, O, B Berarti luas juring A, O, B Itu sudutnya Sudut disini berapa rajat Dibagi 360 rajat Kenapa 360 rajat? Karena satu lingkaran itu 360 rajat Dikali Luas lingkarannya Karena juring itu bagian dari Luas Terus ada panjang busur A, B Busur A, B itu yang mana? Yang melengkung yang ini Ya Oke ini busur A, B Dia bagian dari Bagian dari keliling Bagian dari ini Jadi rumusnya sama Ininya sama Tinggal Kiri dan kanannya Simbolnya berubah Oke busur A, B Ini ada simbol Lengkung ya Artinya busur Berarti sudut A, O, B Ini besar ini Dibagi 360 rajat Totalnya Dikali Keliling lingkaran Oke gitu ya Hati-hati Jika yang ditanya adalah Panjang busur A, B Hanya ini Tapi kalau yang ditanya adalah Berapakah Keliling juring A, O, B Oke ini keliling juring O, B Kita tarik ya Sini ya Oke Juring A, O, B Itu berarti Ada dua jari-jari Kita ngitungnya gini ya A, O Ditambah O, B Ditambah A, B A, A Berarti Keliling juringnya adalah Dua R Satu, dua Ditambah Panjang busur A, B Ini Rumus busur A, B Oke gitu ya Jadi hati-hati Dalam soal Kalau ditanya Panjang busur A, B Berarti yang ditanya Hanya ininya aja Tapi kalau Keliling juring Berarti keliling bangun Dilihat Garis mana yang menutupi dia Dihitung semuanya Oke Bisa ya Hubungan luas juring Dengan panjang busurnya Oke ini Kita lihat Luas juring Dengan panjang busurnya Hubungannya apa Ini sama-sama punya ini ya Karena sama-sama punya ini Maka Kita dapat Sederhanakan Bahwa luas juring A, O, B Dibanding dengan busur A, B Itu sama dengan jari-jari Dibanding Oke Gampang ya Oke Selanjutnya Menghitung luas Dan keliling Bangun datar pada Lingkaran Oke Misalkan ada bentuk Seperti ini Luasnya adalah Yuk kita lihat yang ini Jadi bentuk Besarnya seperti ini ya Berarti ada persegi Dengan jari Ini Sisinya R Sisinya R itu berarti menjadi Jari-jari lingkaran Artinya Bagian yang ini Ya yang kosong ini Adalah Seperempat Lingkaran Jadi untuk mencari luas ini gimana Oke luas persegi Dikurangi seperempat lingkaran Persegi rumusnya R kuarat Seperempat lingkaran Yaudah Seperempat dikali PR kuarat Karena jari-jarinya adalah R Bentuk seperti ini boleh Atau kita Faktorkan R nya keluarkan Jadi seperti ini boleh Terus untuk mencari keliling Mencari keliling itu Berarti hanya yang Ini aja ya Yang hitam ini Oke Berarti ada Satu Dua Ada dua jari-jari Ini berarti Dua kali R Ditambah Yang ini tadi berapa lingkaran Betul Ini Seperempat Dikali keliling Lingkaran Keliling lingkaran Dikali seperempat Atau busur Seperempat lingkaran Oke Kita masukkan Dua R Tambah Seperempat Dikali Keliling lingkaran itu Dua PR Jadi kita rapihkan Jadi seperti ini Atau kita Faktorkan Jadi seperti ini Oke Ini Dua R Ini ada dua R Dua R kita keluarkan Berarti sisa yang disini Satu Sisa yang disini Adalah Seperempat Pi Gitu Ya Yang atas boleh Atau bentuk Pemfaktoran boleh Oke Selanjutnya Bentuk yang Hijau ini Oke Dimana Persegi itu Panjangnya R Atau rusuknya Persegi R Tadi kita sudah dapat Ini ya Tadi Kayak yang ini Kita sudah dapat Kayak yang ini Berarti untuk mencari Luas yang hijau Oke Berarti persegi Dikurangi Dua kalinya ini Ya Karena ini dan ini Jadi nanti seperti ini Gitu Ini siapa Ini adalah Luas persegi R Dikurangi Dua kalinya ini Berarti Dua dikali ini Seperti ini Kalau dirapihkan Jadi seperti ini Oke Seperti ini Silahkan dipahami sendiri ya Terus bagaimana Mencari kelilingnya Cari kelilingnya ini adalah Tadi Seperempat lingkaran Terus yang ini Seperempat lingkaran Karena ada dua Jadi dua dikali Seperempat Keliling lingkaran Oke Jadi seperti ini Kita rapihkan Jadi PR Mudah ya Selanjutnya Kalau ada bentuk Yang kuning Sebelumnya Kita tadi Sudah dapat Yang hijau ini ya Yang hijau ini Rumusnya Luasnya adalah ini Yang ini boleh Yang ini boleh Oke Kami tulis yang ini Ya Dimana jari-jarinya R Kalau jari-jari Lingkarannya R Tapi disini Ada lingkaran kuning Jari-jarinya adalah Setengah R Karena R nya itu adalah Rusuknya sih Persegi Sehingga untuk mencari Luas yang warna kuning itu Adalah Lingkaran kuning Dikurangi Ini Yang hijau ini Ya Oke Ini Karena disini R Luasnya segini Maka kalau Jari-jarinya Setengah R Berarti ini dikali Setengah kuadrat Setengah kuadrat itu berapa Seperempat Oke Jadi seperempat Karena hubungan Luas itu Kuadrat Oke Langsung aja Berarti ini adalah Luas lingkaran PR kuadrat Ya Tapi karena dia Jari-jarinya Setengah Jadi seperempat PR kuadrat Dikurangi yang hijau Yang hijau yang mana Yang ini Ya Ya Yang ini Oke Atau bentuk rapinya Nanti seperti ini Boleh juga Seperti ini Silahkan dipahami Sendiri Terus bagaimana Cari-mencari Kelilingnya Kalau kelilingnya ini Sebenarnya ini Atau dibalik Seperti ini Sama aja Berarti menjadi Satu lingkaran juga Oke Ya Karena Busur ini Dengan busur ini Sama Berarti kalian Busur ini Dengan busur yang ini Sama Artinya cukup Mencari satu Keliling lingkaran Oke Jadi 2P kali Setengah R Kenapa Jari-jarinya Setengah R Sehingga Keliling yang dihasil Adalah PR Oke Mudah ya Oke Selanjutnya Ini kita akan Lihat yang Ini Pelangi Oke Kayak pelangi ya Dimana ini Persinginya Sisinya Adalah R Kemudian ini Sama panjang Ini setengah R Ini setengah R Oke Mencari luasnya Gimana Berarti Seperempat Lingkaran Ini Seperempat lingkaran Yang besar Dikurangi Seperempat lingkaran Yang kecil Yang ini Ini lingkaran Besar Ini lingkaran Kecil Dimana lingkaran Besar Jari-jarinya R Yang ini Terus yang ini Jari-jarinya Adalah setengah R Oke Langsung kita cari Berarti yang ini Adalah Seperempat PR Karena Seperempat Lingkaran Besar Dikurangi Seperempat Lingkaran Kecil Lingkaran Kecil Itu Seperempat PR Dikali Seperempat Nya Juga Karena Bagiannya Seperempat Sehingga Dirapikan Jadi Seperti Ini Bentuknya Terus Mencari Keliling Gimana Ini Keliling Ya Kelilingnya Yang Berarti Ini Kita Lihat Ini Berarti Busur Seperempat Busur Yang Besar Yang Ini Ditambah Seperempat Busur Yang Kecil Yang Ditambah Yang Ini Setengah Jari Jari Setengah Jari Jari Ini Ya Setengah Jari Jari Jadi Mencari Kelilingnya Adalah R Kenapa R Karena Setengah Jari Jari Ditambah Setengah Jari Jari Menjadi Jari Jari Tambah Seperempat Keliling Yang Besar Oke Ini Seperempat Keliling Yang Besar Ditambah Keliling Yang Kecil Nah Seperempat Keliling Yang Kecil Maaf Ya Jadi ini tambah ini, ini 1 per 4 ini dikurung oke, sehingga rumusnya nanti ini, ini 1 per 4 dikali ini yang besar, ini yang kecil sehingga kalau dirapikan bentuknya seperti ini kembang ya oke, yuk selanjutnya nanti ini bentuknya yang ini, oke seperti jalan langkung yang ini ya, seperti ini luasnya adalah berarti ada 1 per 4 lingkaran dikurangi setengah lingkaran yang kecil ini jari-jarinya setengah R ya oke, berarti yang ini rumusnya oke, jadi seperti ini hilang jadi ini 1 per 4 PR kuadrat dikurangi setengah jari-jari yang kecil setengah dengan yang jari-jarinya kecil, jadi luasnya 1 per 4 PR kuadrat sehingga kalau kita rapikan, bentuknya adalah ini kelilingnya yang mana, yang ini oke, ini jari-jari berarti yang ini ditambah 1 per 4 keliling yang besar ini 1 per 4 keliling yang besar itu yang ini ditambah setengah keliling lingkaran kecil, ini lingkaran kecil ya, setengahnya yang ini dimana jari-jarinya setengah R sehingga R 1 per 4 keliling lingkaran besar ini 1 per 4 2 PR terus yang ini setengah dikali 2 pi setengah R maksudnya ini pi setengah R ya oke, sehingga kita rapikan bentuknya seperti ini udah ya oke, selanjutnya oke, nanti bentuknya seperti ini dimana ini garis ini membagi 2 diagonal ya jadi 45 derajat oke, nanti bentuknya seperti ini dimana perseginya pun jari-jarinya eh, maaf persegi rusuknya R berarti luasnya adalah oke, seperti ini luas segi 3 ini berarti setengah persegi ditambah luas yang ini berarti luas 45 derajat ya, luas lingkaran 45 derajat ini 45 derajat ini sama dikurangi yang kecil yang ini sehingga ini hilang oke, sehingga yang ini rumusnya setengah R kuadrat karena setengah persegi ya, segi 3 ini luas setengah persegi ditambah 45 derajat itu 1 per 8 bagian dari lingkaran jadi 1 per 8 pi R kuadrat oke, yang ini yang ini pun 1 per 8 dari lingkaran tapi lingkaran kecil jadi 1 per 8 dikali ini lingkaran kecil itu setengah pi R kuadrat oke, bentuk rapihnya seperti ini terus mencari keling yang mana yang ini yang hitam ini ya yang hitamnya aja oke, yang hitam ini harusnya hilang ya ini harusnya gambarnya seperti ini oke biar mempermudah ini oke, kita lihat nih panjang ini panjang ini dan panjang ini sama berarti panjang ini sama dengan set ini ya oke, berarti yang ini kita pindahkan dari sini pindahan ke sini artinya mencari kelingnya gimana? berarti garis ini tambah ini tambah ini tambah ini dan tambah ini jadi kelingnya adalah ini ini 2 R 1 2 oke, ini 2 R terus ini diagonalnya diagonal persegi itu R akar 2 ditambah setengah keliling lingkaran besar sorry 1 per 8 keliling lingkaran besar ini 1 per 8 lingkaran besar ditambah 1 per 8 keliling lingkaran kecil yang ini oke, sehingga nanti bentuknya seperti ini lingkaran besar itu 2 PR lingkaran kecil itu 2,5 PR oke, sehingga bentuk rapihnya nanti seperti ini mudah ya oke, yuk untuk selanjutnya kita perhatikan beberapa gambar dulu oke, itu ada gambar seperti itu ada persegi ada warna yang ini ya, mencari ini kita harus lihat dulu bahwa ini persegi dibagi 2 berarti menjadi persegi panjang dimana ini R ini setengah R dan ini adalah segitiga sama sisi oke ya jadi bagaimana cara mencari yang ini oke, yang ini berarti kita ngitung persegi panjang atau setengah persegi dikurangi yang hijau yang ini berarti 30 per 360 bagian dari yang lingkaran besar terus dikurangi setengah segitiga sama sisi oke, jadi ini rungusnya ini setengah dari persegi ini 30 rajat ya 30 rajat yang ini lingkaran besar dan setengah dari segitiga sama sisi oke, terus kalau bentuk yang ini sama bentuknya tadi kayak ini kita cari yang warna ini oke, berarti kita lihat disini 60 rajat ya ini 60 rajat 60 rajat 60 rajat itu seperenam bagian terus dikurangi segitiga sama sisi oke, jadi ini 60 rajat itu seperenam bagian lingkaran dikurangi segitiga sama sisi jadi seperti ini kemudian ada ini kita akan mencari yang ini dimana ini adalah 30 rajat dikurangi ini yang hijau hijau yang mana hijau itu yang ini yang kita dapat sehingga adalah ini 30 rajat itu adalah 1 per 12 bagian dari lingkaran jadi mencari yang ini adalah 1 per 12 dari lingkaran dikurangi yang ini yang atas kenapa? yang hijau itu yang ini oke jadi seperti ini silahkan diamati di proses sendiri kemudian nanti kalau bentuk sederhananya jadi seperti ini gitu ya oke selanjutnya ada bentuk seperti ini ini ada 1 per 4 lingkaran dikurangi yang hijau 2 ini jadi dapat yang warna ini oke warna ini itu dikurangi 2 yang hijau yang hijau yang mana? ini ya bentuk ini artinya 1 per 4 lingkaran dikurangi 2 kali yang hijau ya oke ini dikali 2 dulu baru ngurangin dia ini jadinya seperti ini sehingga bentuk sederhananya jadi seperti ini oke selanjutnya yang ini ini tadi kita sudah punya di awal-awal untuk mencari yang warna ini kayak yang ini ya berarti dikurangi yang ini yang ini yang mana? yang ini gitu ya oke jadi bentuk yang ini yang kayak apa ya? biji ya oke ini rumus yang bijinya dikurangi yang hijau yang hijaunya ini dari mana ini? dari yang atas karena pengurangan jadi berubah tanda ya ini plus min jadi min plus sehingga bentuk sederhananya seperti ini selanjutnya ada sebuah setengah lingkaran kecil kemudian yang hijau itu ini seperti biji itu setengah kali ukurannya jadi dia seperempat kalinya ya jadi untuk mencari volume yang ini berarti luas setengah lingkaran kecil dikurangi yang hijau oke ini berarti seperempatnya oke jadi bentuk sederhananya seperti ini oke untuk selanjutnya misalkan ada gambar seperti ini ukuran perseginya masih R sehingga luas yang diarsir adalah nanti yang arsir itu yang ini persegi dikurangi setengah lingkaran kecil dengan yang ini ini tadi bentuknya sudah ada ya oke ini jadi ini ini persegi ini setengah lingkaran kecil ini yang dua kali yang ini ya oke jadi bentuk sederhananya seperti ini ya terus untuk mencari kelilingnya adalah yang hitam ini dimana ini satu jari-jari terus ada ini seperempat ini seperempat keliling lingkaran besar berarti seperempatnya ada dua yang ini terus yang ini adalah setengah keliling lingkaran yang kecil oke sehingga oke ini R setengah keliling lingkaran kecil itu yang ini dua kali seperempat keliling lingkaran besar yang ini sehingga bentuk rapihnya adalah seperti ini oke kalau bentuk seperti ini luasnya itu bentuknya berarti ini ditambah yang ini kecil tadi dikurangi yang hijau gitu ya ini dikurangi nanti oke jadi bentuknya nanti seperti ini jadi luas seperti ini rumusnya adalah ini tadi rumusnya sudah ada yang ini yang kecil itu tadi dikurangi yang hijau ini yang hijau sehingga nanti bentuk sederhananya seperti ini oke kelilingnya yang mana kelilingnya yang ini oke yang warna hitam ini semuanya oke jadi ada keliling lingkaran kecil keliling lingkaran kecil oke ini ini setengah ditambah setengah jadi satu keliling lingkaran kecil ditambah yang ini seperempat keliling lingkaran besar sehingga yang ini yang kecil itu PR kalau yang seperempat keliling lingkaran besar itu seperempat dikali 2 PR sehingga bentuk sederhananya adalah 3 per 2 PR selanjutnya adalah bentuk yang seperti ini ya berarti luas yang dihasil adalah oke ini bentuk ini dikurangi yang ini segitiga dikurangi terus 2 ini oke jadi bentuknya seperti V ya oke jadi ini persegi itu R kuarat untuk yang segitiga itu segitiganya sama kaki atau seperempat dari persegi ya berarti ini terus disini ada seperempat lingkaran ada 2 jadi setengah dikali seperempat PR kuarat oke jadi nanti bentuk sederhananya seperti ini terus untuk mencari keliling untuk mencari keliling itu berarti bentuknya nanti seperti ini ya oke berarti untuk yang ini dia adalah setengah diagonal ini setengah diagonal jadi dia satu diagonal terus ini setengah jari-jari ini setengah jari-jari jadi menjadi satu jari-jari ini ada seperempat lingkaran kecil seperempat lingkaran kecil jadi setengah keliling lingkaran kecil oke nanti jadi bentuk sederhananya seperti ini maaf disini ada huruf R ya R akar 2 untuk selanjutnya kalau bentuk seperti ini ini ada dua ya ini sama ini satu dua sama ini sama ditambah yang ini tadi kita sudah punya rumus-rumusnya sehingga nanti seperti ini rumusnya oke bentuk sederhananya adalah seperti ini ya seperti ini terus untuk mencari kelilingnya kelilingnya itu kita bisa lihat disini ada satu jari-jari satu jari-jari berarti dua jari-jari terus ini seperempat satu seperempat dua seperempat tiga berarti tiga dikali seperempat berarti tiga perempat keliling yang besar oke jadi nanti rumusnya seperti ini sehingga bentuk sederhananya nanti seperti ini oke selanjutnya oke bentuk seperti ini luas yang diarsir itu luas persegi dikurangi luas yang merah yang ini ya kita tadi sudah punya rumus yang ini yang ini satu bagian ya yang segini tapi nanti karena ini satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan berarti nanti dikurangi lapan oke ini dikurangi lapan dikali sehingga bentuk sederhananya adalah seperti ini untuk mencari keliling berarti keliling kita mencari yang ini ini satu ini ini 30 rajat ya ini 30 rajat coba kita lihat yang ini ini 30 30 30 30 30 rajat 30 rajat itu seper 3 4 5 6 7 8 karena 8 maka 8 dikali 1 per 12 lingkaran yang besar jadi nanti bentuk seperti ini sederhananya seperti ini oke selanjutnya seperti ini dimana ini ada persegi dibagi dua oleh ini garis ini 45 rajat dimana ini yang besar ini yang kecil kemudian garis ini diikuti ini ya langsung ya oke yang ini pun sama sehingga untuk mencari jari-jari ini adalah karena dia diagonal maka ini jari-jari ya jadi diagonal itu R akar 2 dikurangi segini jari-jari jadi untuk panjang dari sini ke sini itu R akar 2 min R terus kalau dari sini ke sini R akar 2 min setengah R oke gitu ya jadi kita pakainya ini 45 rajat itu 1 per 8 lingkaran 1 per 8 dikali 3 per 4 PR kuadrat ditambah 1 per 8 kali PR kuadrat akar 2 min 3 per 4 ini yang 3 per 4 itu yang ini oke ya nanti bentuk sederhananya seperti ini oke jadi seperti ini karena ini habis untuk mencari kelilingnya seperti ini bentuknya yang hitam semuanya harus dihitung ya oke berarti yang ini satu sorry setengah jari-jari ini pun sama setengah jari-jari berarti kelilingnya ada satu jari-jari terus ada tambah setengah lingkaran yang besar setengah lingkaran yang kecil begitu pun yang ini sama besar dan kecil tapi ukuran jari-jarinya berbeda oke jadi ini bentuknya nanti seperti ini oke nanti seperti ini untuk selanjutnya kita akan bahas-bahas soal lingkaran SD kelas 6 dan juga mungkin pada video yang terpisah juga kita akan bahas bagaimana cara menggambar bentuk-bentuk tadi di Visio sebenarnya di PowerPoint bisa tapi lebih mudah di Visio oke tunggu kami di video selanjutnya ya oke terima kasih dadah sampai jumpa Terima kasih telah menonton!